Akar bahar berasal dari paduan kata akar bahasa Indonesia dan kata bahar bahasa Arab yang artinya laut sehingga secara harfiah akar bahar berarti akar dari laut mungkin kita akan berpikir jika gelang akar bahar adalah gelang yang dibuat dari akar-akar tumbuhan yang hidup di dalam laut rupanya hal ini agak keliru karena jika diteliti secara cermat akar bahar sebenarnya terbuat dari hewan laut yang termasuk ke dalam keluarga antozoa yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang sebelum melanjutkannya silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan info setiap harinya dari kami antozoa adalah salah satu hewan laut yang bentuknya menyerupai tumbuhan dan hidup di dasar laut akar bahar banyak tumbuh berkembang di kawasan laut Afrika Timur hingga sampai ke laut Indonesia Pasifik variasi hewan antozoa ini ada banyak jenisnya sehingga masyarakat mengenal berbagai istilah akar bahar sesuai dengan bentuk fisiknya antara lain akar bahar berjaga, akar bahar tali, akar bahar kipas, akar bahar cemara, akar bahar ular, akar bahar ratu, akar bahar jantan, dan akar bahar betina namun secara umum masyarakat lebih suka mengelompokkan menjadi tiga jenis akar bahar yakni akar bahar hitam, akar bahar merah, dan akar bahar putih dari ketiga jenis ini akar bahar hitam yang lebih mudah ditemukan khasiat akar bahar sebagai aksesoris dapat dijadikan sebagai gelang, cincin, dan juga cangklong atau pipa untuk merokok memang belum banyak penelitian dan riset terkait manfaat yang bisa dipetik dari penggunaan akar bahar dalam dunia medis aneka manfaat akar bahar untuk kesehatan tubuh yang sering dipaparkan sebagai kalangan hanya berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing salah satu manfaat yang sering diungkapkan dengan memakai gelang akar bahar adalah vitalitas tubuh yang lebih baik hal ini akar bahar berasal dari laut yang mengandung beragam senyawa alami termasuk radium yang memancarkan radioaktif untuk pengaturan ion dan energi yang lebih teratur pada tubuh tubuh yang fit dengan ion yang stabil tentu memberi pengaruh positif terhadap sirkulasi darah serta metabolisme yang bagus sehingga akar bahar dipercaya mampu mengurangi hipertensi, reumatik, asam urat, dan penyakit lainnya yang terkait dengan tekanan darah hingga saat ini masih sedikit riset dan penelitian yang mengeksplorasi tentang hasil akar bahar Nusantara lebih mengedepankan manfaat dan hasil akar bahar dari sisi non-klinis yakni spiritual bagi para pelaku spiritual dan kerohanian akar bahar yang dibuat menjadi gelang, cincin, kalung, dan hiasan lainnya dipercaya memiliki segudang manfaat ada beragam kepercayaan, cerita mistis, ataupun mitos yang menjadi dasar ketertarikan berbagai kalangan untuk mengaplikasikan akar bahar dalam aksesoris dan perhiasan salah satunya adalah cerita tentang Nabi Sulaiman konon akar bahar merupakan cemeti atau cambuk yang dipakai oleh Nabi Sulaiman untuk mengikat dan membelung uji yang dihukum karena berbuat kejahatan para jin dan setan tersebut dipenjarakan di dasar laut dan yang menjadi tali pengikatnya adalah akar bahar hal inilah yang katanya membuat para jin dan setan merasa takut jika melihat akar bahar maka tak heran jika gelang akar bahar dikatakan sebagai media yang ampuh untuk menjauhkan diri dari setan anti ilmu hitam, anti sihir, dan mengusir aura negatif dalam dunia spiritual akar bahar dipercaya memiliki manfaat yaitu untuk mendatangkan keberuntungan dan mengusir segala kesialan dalam berbagai hal diberi kemudahan dalam membuat atau mempertimbangkan keputusan untuk menetralkan serangan goib dan membuang aura negatif untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit nyata dan tidak nyata mampu meningkatkan kewibawaan dan karisma diri sehingga akan dihormati dan disegani orang lain untuk membawa ketenangan hati dan pikiran untuk meningkatkan stamina dan semangat kerja dapat mempertajam intuisi dan kecerdasan emosional dapat memberi pengaruh persuasif dan menarik simpati publik dan untuk meningkatkan rasa percaya diri serta berjiwa lebih berani segala sesuatunya hanya milik dan kendak Allah SWT jadi sebaiknya jangan terlalu mengutamakan keagungan suatu benda termasuk akar bahar dengan berbagai khasiatnya tersebut khususnya di dunia spiritual atau goib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati